Dan yang paling saya garis bawahi Disini Bahar mengatakan Tidak boleh ada lagi cacimaki katanya Ya garis bawahi Tidak boleh ada cacimaki Pemilu sudah selesai Mari bersatu padu Lah yang mencacimaki selama ini siapa? Yang mencacimaki kan anda sendiri Dengan terang-terangan menyebut Prabowo adalah presiden pengkhianat Pemilu telah selesai dan MK telah mengetuk balu bahwasannya Presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto Nah kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum Bahwa mau tidak mau harus menerima Betul Betul Pemilu sudah selesai Tidak ada lagi saling hina Tidak ada lagi saling cacimaki Tidak ada saling hina Tidak ada saling cacimaki Mari sama-sama kita jaga persatuan Tidak ada yang mencacimaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di channel Nasrusuna setelah viral teman-teman beberapa hari ini Video pernyataan dari Bahar Smith yang mengatakan Prabowo adalah presiden pengkhianat Dan tentu kita sepakat teman-teman ya Orang yang berakal sehat Lebih-lebih kalimat tersebut ditujukan kepada seorang pemimpin Kita sama-sama sepakat bahwa itu adalah kalimat cacimaki teman-teman ya Muncul satu video teman-teman yang aneh menurut saya Justru di video ini Bar Smith mengatakan ya Bagi pendukungnya 01-02 Pemilu sudah selesai Maka saatnya kita bersatu padu untuk membangun negeri ini Dan yang paling saya garis bawahi Disini Bahar mengatakan Tidak boleh ada lagi cacimaki katanya Ya garis bawahi Tidak boleh ada cacimaki Pemilu sudah selesai Mari bersatu padu Lah yang mencacimaki selama ini siapa? Yang mencacimaki kan anda sendiri Dengan terang-terangan menyebut Prabowo adalah presiden pengkhianat Ya kita tahu teman-teman gimana historinya Sampai Prabowo disebut pengkhianat oleh Bahar Smith Karena di milu sebelumnya kan Para habaib mendukung Prabowo teman-teman Ketika rivalnya adalah Pak Jokowi Namun ketika setelah dimenangkan oleh Pak Jokowi Ya Pak Jokowi ya menggandeng Prabowo Sebagai menhannya teman-teman Nah Bahar Smith ini berharap agar Prabowo itu terus ya Selama-lamanya oposisi ya Berada di luar pemerintahan ya Anehnya dia sendiri yang merasa dihinyatasi teman-teman ya Coba Pak lihat para habib-habib yang lain ada nggak? Yang berontak yang berteriak-teriak Seperti dirinya ini teman-teman Dan ini membuktikan bahwa Bahar Smith ini Nggak ngerti masalah politik teman-teman ya Dunia politik mana ada rival yang sejati Sama halnya di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini Kemarin rivalnya misalkan Anies Baswedan Kemudian Cahimin Lihat Cahimin pun diganteng menjadi Menterinya Anda harus mengerti ya situasi politik Memang seperti itu Nah kalau anda nggak ngerti ya Sebaiknya anda diam ya Jangan berteriak-teriak menuduh orang Sebagai seorang pengkhianat Namun justru sekarang anda yang menjilat Ludah anda sendiri ya Sok-soan mengajak umat Ya untuk bersatu 0201 Jangan saling mencacimaki Ini gimana nih teman-teman ya Perlu diperiksa ini ke dokter ini Bar Smith ini Jangan-jangan ada penyakit apa ya Penyakit lupaankah Atau penyakit apa namanya teman-teman ya Baik kita simak videonya Saudara-saudara Pemilu telah selesai Betul Betul Kurang keras Betul Betul Pemilu telah selesai Dan MK telah mengetuk palu Bahwasannya Presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto Nah Kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum Bahwa mau tidak mau Harus menerima Betul 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 Pemilu udah selesai Udah Gak ada lagi saling hina Betul Betul Gak ada lagi saling cacimaki Betul Gak ada saling hina Gak ada saling cacimaki Mari sama-sama kita jaga persatuan Betul NT yang mendukung 01 Mempendukung 02 Mempendukung 03 Semuanya Bersatu bersama-sama Kita membangun ini negara Kesatuan Republik Indonesia Betul Betul Terus Kalau Habib Bahar gimana Itu pertanyaannya Kuncinya disitu Terus kalau Habib gimana Bahar bin Smit Bahar bin Smit Akan selalu Berada di pihak rakyat Bahar bin Smit Akan oposisi Sampai mati Dan melawan Kebijakan-kebijakan Presiden Siapapun presidennya Kalau menyesalakan rakyat Akan saya lawan Sampai Titik tarah pengawisan Salah-salah Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau sayang ada urusan Kalau presidennya Amis ke Prabowo ke Mau ganjar Mau komeng juga Presiden Tidak ada urusan Saya oposisi Sampai mati Sudah-sudah Saya dipilih rakyat Sudah-sudah Jikalau kebijakan pejabat Kebijakan pemerintah Menguntungkan rakyat Memakmurkan rakyat Mensejahterakan rakyat Maka wajib Saya dan kalian dukung Betul Betul Kalau kebijakan-kebijakan Presiden atau para pejabat Atau para pemerintah Kebijakan mereka Membuat Indonesia Menjadi negara yang kuat Negara yang berdiri sendiri Tanpa bergantung kepada negara asing Negara yang kuat Negara yang disegani Oleh negara-negara lain Maka wajib kita dukung Betul Betul Tapi andaikan jikalau ada Kebijakan-kebijakan Yang dikeluarkan dari para pemerintah Yang dimana kebijakan itu Menyengsarakan rakyat Merugikan rakyat Dan menguntungkan asing Kebijakan-kebijakan Yang membuat Indonesia banyak utang Yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata Oleh negara-negara lain Yang membuat Indonesia Belangsak Yang membuat Indonesia Ngemis-nemis sama negara lain Yang membuat Indonesia Hilang marwahnya Di depan negara-negara lain Yang membuat rakyat susah Rakyat kelaparan Rakyat penerita Maka wajib untuk kita semua Melawan kebijakan-kebijakan Tersebut Jangan berhenti sampai mati Jangan mundur Walaupun harus hancur Sera-sera Silahkan semua Anak-anak Nur Mustafa Anak-anak muda disini Semuanya Siap lawan kesaliman Kurang keras Siap lawan kesaliman Siap lawan kemungkaran Siap lawan kesaliman Dari manapun datangnya kesaliman Siap lawan Siap lawan pengsanat bangsa Siap lawan koruptor Teman-teman Inilah Anehnya dari orang ini Teman-teman Yang berteriak-teriak Siap melawan koruptor Siap melawan Para penghianat Seolah-olah Tidak ada aparat Yang mengurus Hal tersebut Teman-teman Di negeri ini Itulah tugasnya Para aparat kepolisian Tugasnya KPK Yang menangini korupsi Itulah tugasnya Para menteri Untuk menghandle Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam negeri ini Lah anda sebagai penceramah Seharusnya fokus saja Ya Dalam dunia ceramah Dalam urusan agama Kalau anda memiliki Ilmu agama Lah ini kok Kebanyakan ceramah-ceramah anda Masalah politik Ya bukan berarti Seorang ustad Ulama Kiai Ya tidak boleh Sekali waktu lah Misalkan Ya menyentil Misalkan kebijakan pemerintah Yang diperbolehkan Tidak ada masalah Tapi tentu saja Dengan cara Tidak mencacimaki Lebih-lebih Di halayak ramai Ini menurunkan Wibawa Seorang pemimpin Teman-teman ya Lah kalau rakyatnya sendiri Sudah tidak menghormati Pemimpinnya Maka jangan kalian harap Negara-negara lain Bisa menghormati Pemimpin kita sendiri Bakal diinja-inja Teman-teman Wong rakyatnya sendiri Ya menghina pemimpinnya Dan ini tentu saja Bertentangan teman-teman Dengan apa yang diajarkan Oleh Rasulullah Ya seperti hadis Yang sudah kita Bacakan di awal Kalau kalian mau menasihati Pemimpin Jangan dengan terang-terangan Ya Tapi ambil tangannya Kemudian kalian berbicara Dengan empat mata Syukur-syukur Nasihat kalian Diterima oleh pemimpin Kalau tidak ya Kalian sudah menunaikan Kewajiban kalian Tapi justru anehnya Teman-teman Caci maki ya Teriakan-teriakan Hinaan-hinaan Kepada pemimpin Justru datang Dari lisan orang-orang Yang mengaku sebagai Cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah Ini sangat kontra Teman-teman Lebih-lebih yang saya katakan Di awal Bahar Semid ini seperti Orang yang lupa Atau pura-pura lupa Teman-teman Baru kemarin dia Mengatakan Pak Prabowo Adalah presiden pengkhianat Dan itu kalimat Pengkhianat Teman-teman Itu kalimat Caci maki Karena apa Apa yang dihanati oleh Pak Prabowo Teman-teman Apa salahnya Misalkan Pak Prabowo Bergabung dengan Pak Jokowi Untuk memperkuat Pemerintahan Dan politik seperti itu Tidak ada lawan yang abadi Ya sudah Kalau sudah selesai pemilu Ya bersatu padu Ya saling menerima Siapa yang kalah Ya mengakui Siapa yang menang Kemudian Apa salahnya bergabung Ya untuk tujuan Yang sama Yaitu membangun Membesarkan negeri kita ini Tapi inilah model Bahar Semid ini Teman-teman Suka Menjilat ludahnya sendiri Makanya saya katakan Entah ini Bahar ini punya Penyakit lupa Teman-teman Atau pura-pura lupa Atau malah justru Mau menjilat Ludahnya sendiri Teman-teman Agar tidak disebut Sebagai orang Suka mencacimaki Pemimpin Jadi sekarang justru Dia soal-soal ingin Mengajak Rakyat Umat Entah itu pendukung 01 Pendukung 02 Untuk tidak saling Mencacimaki Siapa juga yang saling Mencacimaki Justru ANT Yang di depan Para jama A.N.T Ya mencacimaki Pemimpin Memprovokasi umat Agar benci kepada Pemimpin Jangan cuci tangan Baru kemarin Berteriak-teriak Menghianat Sekarang justru Soal Soal Bijak Mengajak umat Mengajak rakyat Untuk tidak saling Mencacimaki Ini aneh Teman-teman Ini sangat-sangat aneh Makanya teman-teman Hati-hati Kalian Mengambil rujukan Dari Suara Ustadz Kiai Ulama Terlebih sikap Yang mereka tunjukkan Sering sekali Menampakkan Kebenciannya Kepada Para pemimpin Itu ciri-ciri Orang yang mengikuti Hawa nafsu Mungkin itu yang bisa kita Share-share Di video kalian Semoga bermanfaat Sebagai saling-saling kita Insya Allah Kita bertemu lagi Di video berikutnya Assalamuala Assalamualaikum Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh